Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengenalkan sebuah platform pembelajaran pemukraman atau coding yang cukup menarik ya. Kenapa saya sebut cukup menarik? Karena pertama, ini banyak digunakan di luar sana ya oleh lembaga pendidikan atau lembaga yang mengajarkan tentang coding pemukraman. Kemudian yang kedua, dia masih menggunakan prinsip visual programming sehingga seperti di video sebelumnya, saya sampaikan bahwa dengan prinsip visual programming ini pendekatan yang sangat mudah ya bagi pemula terutama adik-adik kita yang ingin belajar tentang pemukraman atau coding atau logic-nya ya, computational thinking, pemukularisasi thinking-nya. Nah, kemudian yang alasan yang ketiga, kenapa ini menarik? Karena pria tidak berbayar gratis. Ada banyak platform pembelajaran coding tapi berbayar ya. Nah, ini sifatnya gratis. Tentunya sangat menguntungkan ya. Kemudian yang keempat, dia mendukung bahasa Indonesia. Nah, itu beberapa alasan yang saya sebut platform ini menjadi menarik. Nah, platformnya sepatunya adalah kode.org ya. Seperti ini. Kode.org. Jadi, ini sebuah platform yang dikembangkan oleh lembaga dirlabra ya, sosial di luar sana ya. Untuk membantu, terutama untuk membantu para pembulat di adik-adik kita ya. Nah, tiket dasar untuk belajar tentang pemograman atau coding. Oke, seperti ini. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan, platform ini bisa kita gunakan dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia ya. Ini ada pilihan bahasanya. Oke. Indonesia. Nah, sehingga ini akan cukup membantu terutama. Bagi adik-adik kita yang mungkin agak kesulitan berbahasa ya. Jadi, saya sarankan kita kembali ke bahasa Inggris saja. Ke bahasa hasilnya. Kenapa? Karena dia akan... Karena nanti ketika akan berpindah ke real pemograman sesungguhnya, tentunya biasanya bahasa pemograman itu juga menggunakan bahasa Inggris ya. Umumnya. Itu tidak apa-apa kalau mau menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, kemudian bagi Anda yang berprofesi sebagai pengajar, pendidik ya. Nah, ini juga sangat menarik. Karena apa? Karena nanti kita bisa ada bagian di platform ini yang ditujukan bagi guru ya, edukator ya. Dan juga bisa untuk siswanya ya. Jadi, ada semacam kelas gitu ya. Bisa di mana guru bisa bertemu dengan siswanya, kemudian sharing tentang perkembangan siswanya di situ. Oke, nah seperti saya sampaikan bahwa platform ini khusus untuk dikhususkan ya. Bagi yang tingkat dasar ya, bagi pemograman. Bagi di tingkat tingkat pun elementary ya. Middle school dan high school ya. SMP mungkin ada SMA seperti itu ya. Selain itu, saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita untuk signing ya. Membuat akun. Kita buka kode ORG. Kemudian, saya bisa memilih bahasanya di sini, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke, saya mulai dari bahasa Inggris terlebih dahulu ya. Nanti kalau kita mau switch ke bahasa Indonesia atau berpindah ke bahasa Indonesia, ya kurang sebenarnya ya. Limit. Oke, kemudian kita sign in di sini. Kita sign in di sini. Kemudian kita continue with Google. Kemudian kita masukkan akun Google kita ya. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih akun type-nya. Kita bisa pilih sebagai student atau sebagai teacher ya. Kalau sebagai teacher, ini kita display name-nya. Apa gitu? Terus sebagai siapa? Oke, kemudian nanti kalian pilih country-nya, negaranya. Seperti Indonesia. Kemudian tipenya, misalkan ini tipe sekolahnya. Tipe sekolah negeri, publik, atau sekolah swasta, atau mungkin sekedar kelompok hobi ya, organisasi. Bisa seperti itu. Kalau Anda adalah seorang orang tua yang ingin mengajarkan dan nanya tentang prinsip coding, kalian cukup daftar saja sebagai seorang student. Karena tentunya tadi, yang punya akun pun, yang punya email maksud saya. Email biasanya rata-rata adalah orang dewasa yang rata-rata yang sudah berusia SMP beginilah ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk adik-adik kita yang belum bisa buat email sendiri, berarti tentunya orang tua lah yang membuatkan akunnya. Nah, seperti ini misalkan. Jadi kalau Anda ingin daftar ke kode org untuk adik-adik kita yang masih di usia TK, kelas 1, kelas 2, mungkin. Kita bisa gunakan di sini. Tetap akun student, kemudian milih nanti I am parent. Jadi kemudian ini pilih yes, kemudian display ini namanya siapa, kemudian usianya ya, usia dari siswa yang akan belajar. Misalkan usianya masih SD, misalkan usia 10 tahun, misalkan 10. Kemudian gendernya misalkan usianya email, nah bisa butuh my account, setelah itu butuh my account ya. Oke, oke. Setelah itu nanti kita akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Sini ada, ini adalah tampilan dari dashboardnya, kemudian disini ada course catalognya, ya, grade-gradenya ya, ini ya, untuk kelas usia berapa gitu kan ya. Kemudian kita bisa mulai, kita bisa mulai kembali ke dashboard di sini, kita bisa mulai belajar codingnya, ya, sini ya, final course. Kita temukan kursusnya, oke, temukan kursusnya, sini grade-5, K-5, grade-6, itu beyond K-12, K-12, K-12 ini apaan? Nah, kita bisa ganti bahasa Indonesia di sini. Nah, ini setara dengan ini. Kalau yang berbahasa Indonesia-nya, di sini pre-order ya, usianya 4-8 tahun, kemudian ada yang usianya 9-18 tahun, atau yang masih di usia 4 tahun pun ada di sini, ya. Oke, saya sarankan untuk memulai menggunakan platform coding ini, dimulai dari yang di sini, ya, kursus relatinya, ya, untuk usia 9-18 tahun, oke. Bisa dari sini, nah, nanti dari sini kita akan ketemu sub-sub atau prinsip-sip coding yang kita akan belajar lewat sebuah kasus, ya, yang khususnya juga nanti disajikan lewat sebuah game, gitu ya, kita bilang game, oke. Oke, ini ada versi 2019 dan 2021, ya. Nah, kalian bisa mulai dari sini, yang versi 2019 atau versi 2021. Bidahnya nanti yang versi 2021, nanti ini bagian ini nggak ada, ya. Kita ke versi 2021. Oke, seperti ini. Kemudian, kita bisa mulai mencoba, nih, ya. Nah, ini dia bagian-bagiannya, sub-sub prinsip-prinsip coding yang akan kita pelajari, mulai dari skensial, urutan, nih, urutan, sprite, kemudian kegiatan, dan seterusnya, ya. Oke, kita mulainya dari mana? Kita mulai bisa dari coba sekarang. Nah, di sini akan ada sebuah video pengantar, ya. Ke kursus ini, kalian bisa lihat. Oke, kemudian, sekedar tips, karena yang videonya di sini juga masih berbahasa Inggris, nah, kalian bisa menggunakan ini, nih. Subtitlenya dihidupin, biar nanti text bahasa Indonesia-nya muncul di sini, ya. Nah, yang di video ini sebenarnya video pengantar, saja, ya. Kemudian, kita bisa lanjutkan. Nah, kemudian masuk ke status pertama, nih, ya. Nah, di bagian sini, ini di just sajikan tentang kasusnya, ya. Bagaimana Inggris ini harus bisa nyompe ke Pacific-nya. Dan cara setelah menghubungkan blog-blog code, kemudian kita run. Ini adalah perintahnya di sini. Ada keterangannya di sini. Untuk puzzle ini, pindahkan semua blog sekaligus, dan klik jalankan atau running, ya, untuk memulainya. Oke, ya. Nah, di sini, di sini ada bagian blog, ya, mirip scratch. Di sini ada blog-blog yang kalian harus hubungkan. Nah, ini di sini adalah area-nya. Area kerjanya untuk memasukkan blog-blognya. Kemudian di sini ada keterangan, bahwa untuk jawaban yang benar, sebenarnya itu maksimal menggunakan 3 blog, ya. Kemudian ini adalah jumlah blog yang kalian gunakan di sini, ya. Ini jumlah maksimal blog yang jawaban benarnya, ya. Nah, di sini bisa merestart. Kalau susunan blog kita gagal, kita bisa restart. Kemudian di sini kita bisa tampilkan kodenya. Oke. Oke. Di sini kita bisa ganti bahasanya. Akan berbahasa, saya kembalikan lagi ke bahasa Inggrisnya. Oke. Oke, sambil belajar bahasa Inggris juga, ya. Nah, oke. Nah, di sini ada tersedia 4 blog move forward. Kemudian, kita mulai menyusun lah. Bagaimana ini kira-kira majinya seperti apa. Berarti butuhnya, harusnya sih, kalau kita lihat, butuhnya 2 kali ya. 1x block move forward, 1x block move forward. Nah, berarti when run ini 1 blog sendiri, kemudian. Ini 1. 2 ya, 3 blog. Kita pakai 2 move forward. Nah, ini kita buang saja. Sesuai dengan jawabannya, 3 blog, tapi apakah ini benar sesuai dengan yang diharapkan? Ya, kita bisa running saja. Oke, menarik ya. Abbey new. Kita sudah menyelesaikan satu kasus belajar tentang urutan. Frequential, kalau prinsip codingnya ya. Bagaimana ada seperti ini lagi, 3. Nah, ini jawabannya sih, harusnya 4 blog. Jadi, kita coba masukkan ke sini. 1, 2, 3, 4 ya. 3 kali maju, 1, 2, 3. When run, when run ini adalah sama kayak di scratch itu start-nya ya. Kemudian maju, blog menggunakan 3 blog forward. Kita masukkan kembali. Selanjutnya, kasus berikutnya. Nah, ini agak menarik ke sini. Karena dia ke sini ya. 3. Oke. Nah, di sini sudah ada blog yang baru, yaitu turn left dan turn right. Belok kiri dan belok kanan. Oke. Kira-kira bagaimana? Ini saya buang dulu ya. Saya kira-kira bagaimana caranya ya. Oke. Kita coba yang ini nih. Kira-kira bisa nggak kalau kayak gini ya. Balang. Nah, ternyata salah ya. Kalau salah di sini nanti akan ada pesan error-nya ya. Dan kemudian kita bisa start over lagi ya. Kita mulai restart ya. Start over. Oke. Kita mulai nyusun lagi yang baru. Kita start over dulu. Oke. Di reset sini ya. Kita reset. Oke, kalau gagal tadi kita reset seperti itu ya. Kemudian kita buat badan baru nih. Harusnya kalau kita lihat, dia akan maju sekali. Merti move forward sekali. Kemudian setelah itu dia belok ke kiri. Turn left sekali. Kemudian dia maju lagi. Satu, dua. Dua kali dia maju. Kali dia maju. Seperti ini ya. Oke, sudah lima blok. Benar ya. Sesuai jawabannya. Tapi apakah seperti ini? Harusnya? Nah, kita tinggal running. Lihat sini. Dua belok kiri. Nah. Ternyata berhasil ya. Oke, kemudian kita masuk ke kasus yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi sampai kemudian ini selesai kasusnya ini. Berarti kita sudah pelajari lesson yang pertama tentang urutan. Kemudian nanti kita masuk ke lesson-lessen berikutnya ya. Lesson berikutnya. Masih tentang sequencing. Kemudian nanti tentang debugging dan seterusnya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Seterusnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.